Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, Pemirsa semuanya Jumpa lagi dengan saya, Kang Ferdi dari KF Akademi Pada kesempatan kali ini Saya akan berbincang dengan seorang pakar jurnal Yaitu Bapak Haryono MPD Dari WISE Pendidikan Indonesia Sebuah lembaga konsultan jurnal Assalamualaikum Pak Haryono Waalaikumsalam Kang Ferdi sehat Alhamdulillah Pak Haryono sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah, baik Nah, kita bicara mengenai jurnal nih Jurnal itu apa sih sebenarnya Pak Haryono ya? Iya Bisa dijelaskan Oke, terima kasih Kang Ferdi Saya sangat senang sekali nih Diberi kesempatan untuk bisa Menyampaikan di Huang ini gitu ya Untuk mengedukasi kawan-kawan Khususnya untuk pegawai negeri sipil Nah, kalau berbicara tentang jurnal itu sendiri Itu adalah sebuah karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah Yang mana karya tulis ilmiah itu merupakan penelitian-penelitian kita Ya, pada saat kita proses kegiatan belajar-mengajar Nah, di sini pentingnya Kenapa, pada dasarnya guru itu bukan sebagai peneliti Ya, berbeda dengan dosen Kalau dosen itu memang tugas tambahannya adalah Di pengabdian masyarakat sebagai Apa namanya, peneliti di situ ya Nah, fungsi dari adanya jurnal ini Ini merupakan Karya ilmiah yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru Ya, yang merupakan Permasalahan-permasalahan di kelas Yang diramu menjadi satu tulisan Yang dipublikasikan di jurnal Nah, jurnal itu sendiri Sekarang banyak ya Biasanya jurnal itu identik dengan perguruan tinggi Nah, di sinilah pentingnya Bapak Ibu Guru harus bisa ya Bukan merupakan Apa namanya, sesuatu yang Bukan merupakan sesuatu yang Yang sulit gitu ya Tapi nanti kita akan memulai di sini Secara bersama-sama Seperti itu, Kang Ferdi Nah, ini menarik Pak Haryono Bahwa saya menggarisbawahi Kata-kata tadi Bahwa jurnal itu identik dengan Perguruan tinggi Dengan para dosen yang memang Harus selalu menulis jurnal Ternyata PNS, khususnya guru juga Bisa menulis jurnal Karena memang berkaitan dengan Masalah sehari-hari ya Ya, betul sekali Dan seterusnya Jadi ternyata Anggapan Banyak orang bahwa jurnal itu susah Ternyata bisa ditepis juga ya Karena berangkat dari Permasalahan sehari-hari Di kelasnya Ternyata jurnal tidak seseram itu Guru bisa membuatnya Nah, kemudian Pertanyaan selanjutnya Pak Haryono Kalau memang PNS, susunya guru Bisa membuat jurnal Dan Tidak sesulit yang dibayangkan Pertanyaan selanjutnya Buat apa sih? Guru menulis jurnal Atau Apa sih tujuannya? Kenapa harus menulis jurnal? Betul sekali Kang Ferdi Kita ini sebagai pegawai negeri ya Terkait dengan Kenaikan pangkat dan jabatan Sedikit Saya akan menyampaikan Di buku 4 ini Di buku 4 PKB Revisi 2019 ya Poinnya di halaman 26 Sampai 31 itu Tentang publikasi ilmiah Berupa hasil penelitian Atau gagasan ilmiah Bidang pendidikan formal Nah Di sini pentingnya Karena nanti itu Untuk kenaikan pangkat Untuk kenaikan pangkat ini Memang diharuskan Wajib ya Wajib Karena Contoh misalkan Seorang guru Yang nanti Akan naik Jabatan Dari 3B Ke 3C Itu harus Ada 4 4 Karya tulis Yang dipublikasikan Berupa Karya tulis ilmiah Jurnal Di rumah Di jurnal-jurnal Terindeks Nasional Terus Dia juga Di sini Harus Mempunyai Karya inovatif Dari 3B Ke 3C Nah Begitu juga Dengan Dari Naik 3D Ke 4A Naik ke 4A Itu harus minimal Terdapat Satu laporan Hasil penelitian Jadi Ini pentingnya Penting untuk Jenjang karir Karena Kedepannya Memang harapannya itu Bapak Ibu Guru itu Dipersiapkan Dipersiapkan Untuk Menyelesaikan Permasalahan-permasalahan Di kelas Dengan Dia mampu Untuk Menuangkan Dalam bentuk Karya tulis ilmiah Publikasi jurnal ini Untuk Bagaimana Pembelajaran ke depan Itu bisa lebih Baik lagi Seperti itu Kang Ferby Nah ini menarik ya Jadi Mungkin banyak Yang belum tahu Bahwa jurnal itu Memang sesuatu Yang sekarang ini Harus dilakukan Untuk Bisa naik Pangkat Betul sekali Buku 4 Pengembangan Keprofesien berkelanjutan Betul Yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya Kalau tidak salah Betul Betul sekali Jadi memang harus Dilakukan oleh Guru penulisan jurnal itu Jadi ini Menjadi sesuatu yang Urgen sekali Berarti ya Pak Haryono Nah maka dari itu Bapak Ibu Pemirsa semuanya KF Akademi ya Dalam waktu dekat Akan Mengadakan Workshop 32 JP Mengenai Publikasi Jurnal Untuk Kenaikan Pangkat Nah ini Jadi kita akan Bantu Bapak Ibu Semuanya bagaimana Bisa menulis jurnal Bahkan sampai bisa Submit Ke apa itu Di jurnal Di jurnal nasional Wah Mantap nih Ke jurnal nasional Nah Berarti Nanti yang didapat Peserta Atau materinya Apa saja nih Ketika Workshop Nanti Pak Haryono Oke Untuk Peserta Rugi Kalau misalkan Bapak Ibu Tidak ikut Kegiatan ini Karena Kegiatan ini Sangat bermanfaat Buat Bapak Ibu Guru Di hari pertama Pada sesi Hari pertama itu Bapak Ibu Guru Akan Diajak Untuk langsung Prapek Nanti Di hari pertama Itu akan Menginstall Medley Bagaimana nanti Bapak Ibu Guru Bisa memanfaatkan Itu semua Untuk Menulis Jurnal Apalagi Bapak Ibu Sebagai pemula Di sini Nah Nanti Bapak Ibu Akan Apa namanya Diajarkan Secara Langsung Bahkan Di sini Juga Kami berdua Kang Ferdi Bersama Pak Irwan Dhani Beliau Juga Dosen Di Universitas UIN Bandar Lampung Intan Bandar Lampung Ini juga Luar biasa Pengalaman Kawan saya ini Untuk Pelatihan Kali ini Nah Di sini Nanti Peserta Akan melakukan Penelusuran Dan mengundur Referensi Memanfaatkan Basis data Berupa Seperti Garuda Dan Doi Nah Ini Merupakan Referensi Referensi Yang Akan Dijadikan Rujukan Buat Bapak Ibu Dalam Penulisan Jurnal Nah Setelah Itu Akan Bapak Ibu Melakukan Penulisan Referensi Memanfaatkan Publish Orpest Jadi Ada Nanti Bapak Ibu Akan Melakukan Referensi Referensi Bapak Ibu Akan Mendapatkan Contoh Misalkan Bapak Ibu Guru Itu Mengajar Bahasa Indonesia Nah Bagaimana Bapak Ibu Untuk Mendukung Penelitian Penelitian Bapak Ibu Itu Supaya Dengan Mudahnya Bapak Ibu Menuliskan Semua Semua Mulai Dari Apa Namanya Gagasan Gagasannya Dan Apa Pendukung Dari Apa Namanya Sebuah Penelitian Sebuah Argumentasi Itu Merupakan Nanti Bapak Ibu Akan Mendapatkan Itu Semua Nah Berikutnya Lagi Nanti Bapak Ibu Juga Akan Diajarkan Di sini Bagaimana Cara Mengutip Dan Membuat Daftar Pustaka Memanfaatkan Medley Ini Luar Biasa Ini Kalau Misalkan Di luar Sana Ini Kalangan Akademisi Seperti dosen Ini Sangat Antusias Biasa Kalau Untuk Mengikuti Kegiatan Ini Karena Jarang-jarang Kegiatan Ini Dilakukan Secara Online Nah Berikutnya Bapak Ibu Juga Akan Diperkenalkan Dengan Bagaimana Bapak Ibu Bisa Memilih Memilih Kira-kira Yang Pas Untuk Publikasi Jurnal Bapak Ibu Ini Melalui Sinta Berapa Nah Kalau Bertanya Tentang Sinta Ini Kang Ferdi Kita Sama-sama Belajar Jadi Sinta Itu Merupakan Peringkat Peringkat Jurnal Betul Peringkat Jurnal Semakin Tinggi Betul Semakin Tinggi Peringkat Jurnalnya Berarti Semakin Baik Contoh Misalkan Seorang Dosen Seorang Dosen Mau Naik Ke Guru Besar Itu Harus Minimal Dia Publikasi Di Sinta Dua Itu Jurnal Internasional Jurnal Sinta Dua Itu Betul Kemarin Kemarin Ada Kawan Dari Jakarta Sempat Saya Membersamai Juga Dengan Kawan Kawan Bagaimana Untuk Bisa Publish Di Jurnal Sinta Dua Nah Ini Luar Biasa Karena Memang Tantangan Kedepannya Itu Guru Juga Diharapkan Mampu Untuk Menuliskan Jurnal Itu Untuk Kenaikan Pangkat Ini Banyak Sekali Kang Ferdi Mulai Dari Menemukan Template Artikel Jurnal Yang Akan Dituju Terus Mendaftar Ke Jurnal Tujuan Bagaimana Caranya Sampai Peserta Akan Men-submit Sampai Submit Di Jurnal Nasional Ini Luar Biasa Karena Jarang-jarang Guru-guru Bisa Submit Betul Sekali Jadi Bapak Ibu Semuanya Ini Workshop KF Akademi Yang Spesial Menurut Saya Karena Baru Kali Ini KF Akademi Mengadakan Workshop Dengan Dua Narasumber Yang Dua-duanya Memang Pakar Di Bidang Jurnal Dan Biasa Membersamai Para guru Para dosen Yang Ingin Publish Di Jurnal Sinta Dua Misalnya Gitu Ya Itu Yang Pertama Dua Narasumber Yang Kedua Tadi Ya Materi-materi Yang Sebenarnya Itu Biasa Disampaikan Secara Offline Dan Mohon Maaf Mungkin Juga Lumayan Berbayarnya Gitu Ya Nah Ini Di KF Akademi Baru Kali ini Barangkali Disampaikan secara Online Dengan Apa namanya Berbayar yang Seperti KF Akademi Sebelumnya Sangat Terjangkau Begitu ya Jadi Memang Betul Sekali Kata Pak Harion Tadi ya Sangat rugi Jika tidak Ikut Dan Ini Kita Tidak Tahu Nanti Apakah Ada Laginya Kapan Lagi Jadi Jangan Lewatkan Ini Mungkin Begitu Pak Harion Betul Sekali Nanti Rincian Dan Seterusnya Nanti Kita Beritahukan Lagi Gimana Pak Harion Sedikit Lagi Untuk Mengikuti Kegiatan Ini Ini Sangat Apa Namanya Antusias Kemarin Itu Saja Di UNES Dengan Kegiatan Yang Sama Itu Rp350.000 Pak Kang Fergie Empat Hari Mantap Sekali Ya Harga Sekitu Karena Apa Namanya Itu Offline Ya Luar Biasa Jadi Sayang Kalau Misalkan Tidak Dimanfaatkan Sayang Bang Baik Terima Kasih Pak Haryono Apa Namanya Saya Yakin Pemirsa Semuanya Bapak Ibu Semuanya Ini Akan Sangat Krius Akan Sangat Penasaran Dan Ingin Segera Daftar Tetapi Untuk Sekarang Ditonton Saja Dulu Video Ini Nanti Satu Atau Dua Hari Setelahnya Nanti Akan Kami Buka Pendaftarannya Baik Terima kasih Pak Haryono Atas Kesempatannya Menjelaskan Mengenai Publikasi Jurnal Untuk Kenaikan Pangkat Sampai Jumpa Nanti Pak Haryono Dengan Pak Irwan Di Workshop KF Akademi Dalam Waktu Dekat Insyaallah Tanggal 20 Sampai 23 April 2022 Dan Semoga Bapak Ibu Semua Bisa Mengikutinya Terima Kasih Pak Haryono Sekali Lagi Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh